Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Gimana ini kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Situasinya memang lagi gak baik, tapi kita harus tetap semangat Tetap optimis kalau situasinya bakalan cepat balik seperti sedia kalah So jangan lupa buat kalian semua jaga kesehatan Dan kalau gak penting-penting, mending gak usah keluar rumah dulu deh Nah seperti biasa ya, buat asupan horor kalian di rumah Hari ini sesuai judul, gue pengen ngebahas video-video penampakan super creepy dari Filipina So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Kalian pernah denger gak? Beberapa waktu yang lalu, Malaysia tuh sempat diheboin sama serangkaian fenomena aneh yang terjadi disana Dimana banyak orang yang ngalamin pintu rumah dan jendela rumahnya itu diketok malam hari Padahal pas pintunya dibuka, disitu sama sekali gak ada orang Fenomena kayak gini tuh gak cuma terjadi di satu dua rumah aja guys Tapi hampir di seluruh negeri Malaysia Aku kenapa dan temen 2 uur betul? 걱정 w Europi Tengah G bardzo Tengah 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 Kau punya apa? Oh, mereka luk kali ini pun. Keliatannya cuma sepele ya, pintu yang diketuk tapi gak ada orang Ya memang bisa jadi banyak kemungkinannya Tapi fenomena pintu diketuk ini, itu heboh banget guys Bahkan diliput oleh banyak media pemberitaan nasional dan juga televisi di Malaysia Dan lebih anehnya lagi, beberapa waktu setelah kejadian itu terjadi di Malaysia Diselang waktu yang gak terlalu lama, terjadi di negara tetangganya Filipina Keliat! 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 Kel Banyak warga Filipina yang percaya Kalau fenomena itu ada hubungannya Sama ritual pemujaan setan Atau aliran sesat Yang dilakukan oleh sekelompok orang Dengan tujuan yang mereka juga gak tau apa Kejadian ini dilaporkan paling banyak Di kota Ozamis di Filipina Bahkan abis video yang tadi itu viral Banyak orang-orang dewasa yang keluar malam hari Sambil bawa senjata tajam Mereka jalan keliling di perkampungan Buat nyari siapa pelaku Orang yang suka ngetuk-getuk pintu rumah di malam hari Tapi sayangnya mereka sama sekali Gak pernah nemuin siapa pelakunya Dan malah muncul isu baru dimana Orang-orang itu dipercaya Mereka punya kemampuan goib Mereka punya kemampuan goib Mereka punya kemampuan goib Mereka punya kemampuan goib Katanya mereka tuh bisa menghilang Tanpa terdeteksi Dan gak bisa dilihat sama kasat mata Kasus ini juga sampai melibatkan Pihak kepolisian nasional di Filipina Tapi sampai sekarang pun pelakunya Belum ada yang tertangkap So gimana nih Apakah benar ada orang-orang Yang punya kemampuan untuk menghilang Kayak di video yang tadi Apa tujuan mereka ketuk-ketuk pintu rumah orang Komen di bawah Ada serangkaian video creepy Yang direkam oleh seorang mahasiswi keperawatan di Filipina Doi bernama Mary Dan semua kejadian aneh itu Terekam di kamar tidur pribadinya Suatu malam Pas Doi ini lagi latihan buat nanganin pasien Doi bikin video di kamar Dan direkam sama saudara laki-lakinya Dan tiba-tiba Ada sesuatu aneh yang terjadi One, two, three, go One, oke na? Now that I have introduced myself to the patient Verify the client's Oh, tetap Now that I have introduced myself to the patient Explain the procedure And ask for his consent Verify the client's identity And provide Oh, no, Tuan Sige, padahal, sige na, sige na Sige na, sige na Otor, otor, otor One, two, three, go Now that I have introduced myself to the patient Oh, no Now that I have introduced myself to the patient Tiba-tiba di tengah-tengah video Lampu kamarnya bisa berkedip sendiri Dan gak lama setelah itu Pintu lemari baju yang ada di sebelah Mary Bisa ngebuka sendiri kenceng banget Bahkan, kalian bisa lihat ekspresi si Mary ini Bener-bener shock dan hysteris Karena Doi kaget Apa yang bisa nyebabin Pintu lemarinya bisa ngebuka sendiri kayak yang tadi Besoknya Doi beraniin diri buat masuk lagi ke dalam kamarnya Dan ngeliatin isi lemari itu Buat ngasih lihat kalau di dalamnya itu Gak ada apa-apa So this is where it all began And this is the cabinet And I'm actually very afraid to touch it or open it I'm very sorry for the mess So as you can see This cabinet is full of clothes And no person can actually Oh my gosh Fit inside here And this is where my brother stood And this is the light switch So my brother was videotaping me Filming Filming here I was standing here And my brother was standing here And the lights actually started to flicker Before the cabinet opened And actually before that We were actually experiencing Weird things Oh my gosh I'm very I'm sorry I'm very scared But this is What it looks like inside Tabi tabi po No person can actually Fit inside here It was actually Me and my brother Inside this room And right now I'm not sleeping inside this room I'm sleeping in my parents' room Karena masih penasaran Banyak viewersnya Yang nyaranin si Mary ini Buat naruh kamera CCTV Di dalam kamar tidurnya Dan beneran aja Ini yang terekam Yang newbie I'm not sleeping in my parents' room Ada sebuah asap putih yang tiba-tiba muncul dari bawah Dan kipas angin yang ada di sebelah lemari baju yang tadi tiba-tiba bisa nyala sendiri Gak lama setelah itu hording bisa gerak-gerak sendiri Dan ada sebuah ops yang terekam di pojok kanan atas frame Sebelum akhirnya kipas angin yang tadi itu mati lagi Bahkan sebelum video yang tadi siangnya kamera CCTV Mary berhasil merekam sebuah video yang gak kalah creepy Pintu lemari baju yang sama tiba-tiba bisa ngebuka dan nutup sendiri dengan kenceng Tapi gue gak tau kalian sadar atau enggak ya Coba kalian perhatiin dari bagian atas Disitu tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang kayak masuk ke dalam lemari baju itu Tapi dari semua video-video yang tadi Masih ada satu lagi rekaman kamera CCTV dari kamar Mary ini Yang menurut gue jauh lebih creepy Kepala dari bagian atas frame Ada sebuah jari tangan yang keluar dan megang ke arah daun pintu lemari itu. Dan bersamaan dengan itu, kursi berwarna putih yang ada di sebelahnya bisa gerak-gerak sendiri berkali-kali. So, apa yang dialamin sama Mary ini super creepy menurut gue. Ada laporan dari seorang warga yang tinggal di pemungkiman padat penduduk di Filipina. Dimana suatu hari itu spion motornya hilang. Karena diduga ada aksi pencurian, pihak kepolisan datang dan minta untuk dibukain rekaman kamera CCTV yang menghadap ke gang yang ada di perkampungan itu. Dan setelah ngecek rekaman kamera CCTV itu, mereka tuh gak berhasil nemuin siapa pencurinya. Tapi justru mereka nemuin sebuah fenomena yang aneh. Tumakbo. 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 ayun ayun bumalik siya yung sinisilip yung pusa pusa pala yun di ba yung aso sinisilip niya yung pusa wadah bilays siya ngayon tamakbo ang video tricks hindi mo makukuha ng ating hindi mo makukuha yun hindi mo makukuha yun hindi yun tricks hindi pa namin nangagalaw yan ang gabi yan sa CCTV hotel bukod ito naglalaro ito saka tumago siya kanina sa may pusa dapat yung anino ng tao pupunta doon wala siya anino ng tao pero nasa yung tao may dadaanan anino ng tao dyan matapakbo nga kainan bilays nasa yung tao sino yung mga nakakita yan kaya nilipi na nga namin hindi paano mo nalaman nilipi dyan nga namin nakita nga nagbabantay kagabi tinitignan namin yung nabali ng kanyang motor yan ang nakita namin sisa biru kong anino ng ah iuh sisa tia leah ya termahal sisa tia leah oh kumago nanti baan nanti baan nanti baan Ada sebuah fenomena anomali cahaya yang menurut gue aneh banget. Bentuknya mirip kayak bayangan orang, tapi ukurannya tuh kecil. Dan yang lebih aneh adalah pergerakan dari bayangan itu. Doi berkali-kali kayak bergerak menghindar pas ada orang lewat di depannya. Dan bahkan ada momen di mana mama yang lewat persis di samping bayangan itu. Dan kayaknya si mama ini tuh sama sekali gak notice sama keanehan bayangan yang tadi. Setelah rekaman kamera CCTV yang tadi tuh dipublish ke warga yang ada di sekitar situ. Banyak warga di kampung situ yang percaya kalau di antara mereka ada yang punya ilmu goib. Dan disangka sosok ini yang nyebabin banyak barang hilang di kampung mereka. So gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax